Pemerintah saat ini iring-iringan jenazah Eril masih dalam perjalanan saudara, kerabat, dan warga pun ini sudah memenuhi lokasi pemakaman di Islamic Center Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Iring-iringan jenazah Eril ini diketahui sudah keluar dari tol dan menuju Islamic Center Cimaung. Tampak sejumlah warga juga berada di tepian jalan ini menyambut kedatangan iring-iringan jenazah Eril menuju ke lokasi pemakaman di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perjalanan ini sedikit tersendat karena tingginya antusias warga menyaksikan dan menyambut kedatangan iring-iringan jenazah Eril. Kita saksikan warga dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk ini tampak para pelajar yang masih mengenakan seragam berada di tepian jalan, begitu untuk menyambut iring-iringan kedatangan jenazah Eril kan Mumtaz menuju ke pemakaman, tempat peristirahatan terakhirnya di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski jalan tampak basah akibat sempat diguyur hujan pada malam tadi, ternyata tidak menyurutkan niat keluarga kemudian kerabat hingga warga untuk datang berbondong-bondong langsung ke tempat peristirahatan terakhir Eril di kawasan Islamic Center Cimaung. Jika tadi di jalanan juga banyak warga yang sepanjang jalan begitu menyambut iring-iringan jenazah Eril, maka di kawasan Islamic Center, kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini warga juga sudah dihimbau, meskipun sempat dihimbau bahwa warga ini bisa melakukan ziarah kubur di siang nanti setelah prosesi pemakaman ini berlangsung. Meski pemakaman ini hanya boleh diikuti oleh keluarga inti dan kerabat, nyatanya antusias masyarakat begitu luar biasa. Bahkan tidak sedikit di antara warga ini yang tadi sempat berbincang, dikabarkan telah menunggu di sekitar lokasi pemakaman sejak pukul 5 pagi tadi. Karena tidak demikian, ini nantinya warga dipersilakan untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir pukul 12 nanti, begitu proses pemakaman Eril usai dilakukan. Terima kasih telah menonton!